kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman kali ini kita akan coba tes di Xiaomi 13T untuk emulator Dolphin ya Nah sebelumnya kita sudah coba tes Aether SX sekaligus menggunakan stick PS4 nah disini kita akan coba untuk di Dolphin emulator cuy nah disini saya sudah eh dipasangkan beberapa game ya ada Dragon Ball Z ada juga disini Resident Evil 4 Wii Edition ada Resident Evil Dark Chronicles juga disini ada Resident Evil Umbrella Chronicle cuy ya Nah disini kita akan coba lihat dulu untuk pengaturannya ya guys ya Nah di sini kita coba lihat untuk di bagian setting untuk di bagian konfliknya disini saya semuanya menggunakan default ini di Xiaomi 13T ini cuy nah kemudian disini kalau kita coba lihat di general ya ada dual core enable you statistic rest reporting ya ini saya aktifkan cuy Nah kalau yang mau coba niru settingannya boleh nih saya coba tampilkan ya ini general seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian audio disini seperti ini cuy kemudian kita coba lihat untuk di bagian Wii nah ini untuk di bagian Wii teman bisa lihat ya ini di settingannya seperti ini nah ya untuk Wii remote dan lain sebagainya seperti itu cuy nah kemudian kita back kita coba lihat untuk yang paling penting sekali di sini di grafik setting untuk di grafik setting disini sama sekali saya enggak ada yang ditingkatkan ataupun yang dikurangi cuy ini default nah ditakutkan disini di MediaTek itu belum optimal ya guys ya jadi takutnya nanti malah force close close dan lain sebagainya gitu ya Nah di sini kita akan coba tes langsung saja masuk ke dalam gamenya ya teman-teman ya Oke dan disini saya masih memiliki kendala sayangnya ya teman-teman ya ketika menggunakan stick PS4 di Dolphin itu masih sering susah koneknya secara otomatis nah disini ini saya belum setting-setting sebenarnya jadi memang agak perlu lama untuk setting-settingnya yang pasti intinya nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba menggunakan stick PS4 di Dolphin emulator nah teman-teman itu harus masuk ke dalam pengaturan Wii input dulu nggak di sini teman-teman langsung aja di klik nah disini nanti kalau misalkan sudah terkoneksi wireless kontrol touchpeed itu teman-teman langsung saja masuk ke button nah ini untuk ini kita langsung aja kita mapping sendiri secara manual nah itu yang menjadi kekurangan di Mediatek ya di Dolphin emulator tetapi kalau misalkan teman-teman disini di Snapdragon satu contoh yang sudah saya praktikan di IQ C7 5G nah ketika nanti teman-teman pilih gamenya langsung klik nanti ada pilihan railway remote Dolphin bar required nah tinggal pilih yang ini jebret di itu nanti akan langsung otomatis menggunakan stick PS4 ataupun controller yang terdeteksi di smartphone gitu cuy ya Oke jadi disini kita akan coba emote dulu aja dengan menggunakan yang ada di touch screennya oke ya Oke langsung disini kita coba tes dulu di Resident Evil 4 eh biasa ya Nah ini teman-teman Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Resident Evil 4 ya di Dolphin emulator nah teman-teman seperti ini saya cobanya mainin dulu tanpa menggunakan stick ya karena belum saya coba setting yang pasti nanti untuk gameplaynya seperti ini ya dia dapat di tiga puluhan fps dan ini enak cuy ini lancar lama banget cuy ya ada musuh di dalam cuy coba lihat dulu ya tuh eh Oh aduh agak susah cuy ini ngekernya pindah-pindah mulu tuh didikannya tuh nah gitu ya jadi intinya seperti itulah mana tadi Oh ini oke dan disini kita sakit perut hehehe lewannya nih guys ya oke ya seperti itu temen-temen ini peta ya ini starnya disini kita coba pakai aja deh biar enggak sakit-sakitan si lewannya nah ini untuk pakai ini kita kita seperti ini sih kita ambil dulu lah oke harinya Z ini nih harinya ini ini masih controller bawaan dari Dolphin nya temen-temen ya nah seperti itulah jadi disini untuk Resident Evil 4 lancar ya temen-temen ya Dolphin ya oke jadi ada cuplikannya kita skip aja ya oke langsung aja kita coba maju ya temen-temen dan disini lancar di 29 30 fps ya langsung aja kita ke sini deh halo 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 penduduk kita masuk langsung sini ya Hai nah cuplikannya sensor disini jadi seperti inilah temen-temen ya untuk ke gameplaynya jadi agak sedikit susah kalau nggak pakai stick klik sebenarnya disini shotgunnya kita ambil dulu deh ini ada geranat ya ini ada apa nih Oke Oh my God wuuh oh gitu lah temen-temen ini emang agak susah sekali jatuhin aja mereka oke toh si sensor dimana nih guys oh 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 coba pakai granatnya ya Aduh kena bro ala ini keluar lagi pokoknya begitu kita pakai dulu deh yang ini ya kuning eh pakai dulu senjatanya oke the sensor oh kita lari dulu guys Aduh 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 lari-lari Oh 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 oke oke kemon maju lagi oke oke Oh oh oke kemon-kemon Aduh Oh my God habis Oh day ya teman seperti itu ya jadi ini lancar banget di Xiaomi 13T untuk Dolphin emulatornya mantap ya kita coba di game selanjutnya teman-teman guys disini saya coba mainin game Dragon Ba ya di sini bisa cuy sini lancar ya tuh lihat Woh oh oke ya Oh Wow Wow eh tidak Oh tidak kuat bener dia oh wah sialan oh Kak meha-meha oh kalah cuy luar biasa oh enggak kena itu dengan kekuatan maksimal tapi lebih seruan Dragon Bazi Kakaro cuy ya iyalah grafiknya edan banget itu mah disini mah gak bisa ya harus di laptop atau di PC gaming cuy nanti kita bisa berubah ini sebenernya jadi super saya cuy oh my god mati deh kalah cuy ya coba lagi deh pike game tuh gak kena wey kita coba berubah guys oh galet gun uh uh ngore banget nih digital cuy kita coba berubah deh bisa gak nih oh enggak nih nah berubah cuy kita coba langsung jadi super saya berapa ini gak tuh kita berubah jadi super saya berapa ini guys kita coba maksimalin dulu energinya dia belum berubah deh oh shit nah super kamehamehnya tuh ini harusnya sudah bisa berubah tuh harusnya dia oke kita berubah lagi guys super saya 3 guys loh super saya 2 ini big bengtek wah ya sakit banget sumpah jem ga kenal ya wah makin cepet super saya 3 nih k.o oke ya jadi ini lancar banget ya 20-30 fps untuk di Dolphin emulator Sepertinya cukup deh guys ya Ini oke lah Jadi aman di Xiaomi 13T Ataupun di MediaTek SoC nya cuy Oke itu teman-teman ya Mantep nih Bisa dicoba aja ya Jadi emulator either SX, Dolphin, Yuzu, EGNS juga bisa lah Cuman harus game-game tertentu ya Tapi dibanding EGNS jujur nih Dibanding EGNS itu lebih oke di Yuzu emulator Tinggal nanti tunggu update-nya aja Untuk Yuzu emulator versi terbaru Khususnya nanti untuk di MediaTek cuy Gitu ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya Untuk video kali ini Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke